Ding dong, ku datang padamu Bukalah pintu, kau tak bisa lari dariku Iya sih, aku Sebelum kita lanjut ke pembahasan video kita kali ini Kita mau mempromosikan sebuah game yang seru dan kalian bisa dapat money Nama gamenya adalah Fishing Show Langsung aja kalian klik link di deskripsi di bawah dan install gamenya Dan jangan lupa juga kasih bintang 5 beserta ulasannya Amazing Sebelum kalian memainkan gamenya, kita ingatkan dulu kalian harus invite kode undangan kita Karena dengan kalian meng-invite kode undangan kita, kalian bisa meng-unlock fitur-fitur yang ada di game ini Dan juga tentunya kalian bisa dapat rewards Kalian ingin dapat bonus lebih, tonton iklannya Cara maininnya mudah banget, kalian langsung aja mancing-mancing ya Tap to fishing Sling 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 Pancing semua yang ada di dalam lautan Kalian kumpulkan bonusnya, paypalnya, ikan-ikannya, diamondnya Wih, kita dapat 1,97 saldo paypal Wih, collect dong Wih, kita juga dapat diamond sebanyak 75 diamonds Collect lagi dong Biar nambah banyak dong Wih Di sini kalian harus memancing sebanyak 600 kali atau melihat iklan 600 kali ya Biar kalian bisa memenuhi syarat untuk meridem saldo paypal yang kalian dapatkan Nah, di sini di menu ini kalian nanti bisa cash out ya saldo paypal yang udah kalian kumpulkan Minimal 200 dolar Di sebelah kiri ada menu new, kita klik Oh, ini ternyata ladang diamond ya Di sini kalian bisa tukarkan diamonds yang berhasil kalian kumpulkan dengan kartu Google Play Minimal 5 dolar dengan 180 ribu diamonds Itu peti-peti apa coba? Oh, kalau kalian nge-click itu kalian bisa dapat diamonds lagi Dan di menu invite, di bawahnya itu kalian juga bisa redem dengan cara meng-invite minimal 100 teman kalian Nanti kalian otomatis dapat 5 dolar Begitu juga seterusnya Enak ya Dan di menu ini, di menu VIP Kalian bisa daftar jadi member VIP ya Tentunya dengan keunggulan bebas iklan Dan kalian bisa dapat bonus triple-triple So, ada syaratnya kalian belajar sendiri Di menu sebelah kanan yang atas sendiri ini ada profit ya Kalian tinggal collect aja Kalau kalian mau collect, otomatis koin kalian tambah Terus gambar piala Ini apa dong? Pencapaian Oh, ya 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 Jadi kita habis mancing dapat apa Kita bisa lihat di sini ya Terus menu bawah sendiri yang gambar tas itu Gambar koper Level-level kalian ya Kita masih di level bawah Nanti kalau kalian naik, kalian bisa berpindah-pindah pulau Terus ada kendih Kendih apa ini? Terus di bawah itu ada toples berisi ikan Kita klik wakwarium ya Toko-toko ikan Pilihlah sesuka kalian ikan-ikan yang ada di sini Ada basic fish dan juga special fish Sehingga kalian searchnya ikan yang mana Ikan tongkal nggak ada ya di sini? Adanya di pasar Itu menu di bawah tiga pada ini Ini kekuatan dulu maksudku Oh, ya intinya di menu tiga itu Kita biar kekuatannya nambah gitu Biar mancingnya lebih jauh lagi Serut 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 Loh, bloh Di sini kalian juga bisa dapat saldo paypal loh Mantap Itu yang ngambang-ngambang apa? Ijo-ijo Untuk bukan kuning ya Oh, botong Oh, ini golden hook ya Kita dapat kail emas Tunggu apalagi langsung aja kalian download gamenya Kalian mainkan Kalian dapat money-nya Terus jangan lupa juga Kalian harus invite koding undangan kita Di deskripsi di bawah Biar kalian bisa meng-unlock fitur-fitur yang ada di game ini Plus dapat reward Come on Let's go fishing together And earn money with us Wih, baku bisa bahasa Inggris? Mereka datang Balik lagi di Barsilis Channel Halo guys, balik lagi di Barsilis Zone Channel Bersama saya Dinsky dan saya Aldu Bukan Barsilis Zone namanya Kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy Yang horror-horror Yang tentunya membuat bulu kudu kita merinding Oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night Di spesial zona horror kali ini Kita akan membahas lagi tentang Urban Legend Legenda Urban Kita yakin pasti sebagian besar dari kalian Mengenal salah satu permainan horror Permainan mistis Yang cukup populer Yang berasal dari negara Jepang Yaitu Hitori Kakurinbo Beberapa YouTuber horror Indonesia Pernah ada yang mencoba memainkan Permainan horror yang satu ini Kita? Pernah? Nggak pernah? Nggak tau ya? Nggak tau Nggak ya kayaknya Nggak tau deh Amnesia deh Nah, usut punya usut Di dalam permainan Hitori Kakurinbo itu Biasanya orang yang memainkannya Memutar sebuah lagu Yang namanya adalah Lagu Ding Dong Dan kita yakin banget Kalian semua tau lagu Ding Dong Nah, langsung aja kita cari tau Tentang misteri lagu Ding Dong Yang konon lagu itu bisa memanggil Mereka Yang Halus-halus Get ready Cause it will creep you out Eitsh Bagi kamu yang Nggak berani menonton Video ini sendirian Jangan dipaksakan Untuk menontonnya Karena Kalian bisa saja Ngompol di celana Lagu Ding Dong Ding Dong Hide and seek Peta umpet Konon pertama kali lagu ini muncul Berdasarkan sebuah permainan Dari negara Jepang Yang namanya adalah Hitori Kakurenbo Dan Hitori Kakurenbo Sendiri adalah Sebuah permainan Memanggil arwah penasaran Dengan lagu Berarti peta umpet Sambil muter lagu Seru nih Usut punya usut Lagu ini mengambil sudut pandang Dari sesosok hantu Yang mencari siapapun Yang sedang sembunyi Hantunya langsung Lagu ini sendiri Aslinya Atau originalnya Dinyanyikan oleh Vocaloid Atau biasa dipanggil See you ya Yang berjudul Hide and Seek Kan sebelumnya itu Bahasa Jepang Dinyanyikan lagi oleh Salah satu penyanyi Tapi punya channel Youtube Ini kayaknya populer banget Karena subscribernya itu Udah jutaan ya Namanya adalah Rainy Run Rainich Run R-A-I-N-Y-C-H Run Mungkin kalian semua tau ya ini Oh iya aku baru inget Aku tau Rainich Run Ini pertama kali dari itu Dia nge-cover Lagu barat Doja Cat Yang judulnya Seisho Tapi dinyanyikan dalam Bahasa Jepang gitu Aku taunya Rainich Run Ini karena itu Sebelumnya udah tau sih Lagu Ding Dong ini Dalam versi bahasa Indonesia Tapi kita gak tau Kalau yang nyanyi ini tuh Adalah ini Rainich Run Nah sebelum kita masuk Lebih dalam lagi Mengupas lebih dalam Tentang lagu Ding Dong Kita akan balik lagi Ke Hitori Kakurenbu tadi ya Sedikit info mengenai Hitori Kakurenbu Usut punya usut Hitori Kakurenbu adalah Permainan peta kumpet Dari Jepang Seperti pada umumnya Kayak biasanya itulah Kayak peta kumpet Yang seperti kita mainkan biasanya Tapi bedanya Tapi bedanya Kalau peta kumpet Yang sering kita mainkan Pas sih-masih bojil Kan ada banyak tuh Rame-rame Rame-rame Dan di Hitori Kakurenbu ini Hanya satu orang aja Dan juga kan harus Memegang sebuah boneka Jadi harus ada boneka Buat salah satu syaratnya lah Ternyata Hitori Kakurenbu ini Sesungguhnya adalah Sebuah ritual dari Jepang Dimana ritual ini digunakan Untuk berkomunikasi dengan Roh Kalau orang Jawa nyebutnya Lalembut Lalembut dan pegegek Konon Jika kamu kalah Dalam permainan Hitori Kakurenbu ini Maka Jasadmu Akan diambil alih Oleh roh Yang ikut bermain Dalam permainan ini Jangan pernah Main Petak kumpet Hight and sick Jam 3 pagi Nah itu tadi Sedikit tentang Hitori Kakurenbu Kita jelaskan lagi Biar lebih paham ya Lanjut lagi Kembali ke lagu Dingdong Yang sangat-sangat Melekat dengan permainan ini Karena ini merupakan salah satu syarat Yang harus kalian penuhi Selain boneka itu tadi Udah gak asing lagi Lagu dingdong ini memiliki Nada-nada Suara-suara Dan hawa-hawa yang Serang Tapi kenyataannya Bagi sebagian orang Begitu Tapi sebagian orang lagi Menganggap kalau lagu ini tuh Gak ada serem-seremnya sama sekali Malahan enak loh Bang ini lagunya Bikin adem ayam Jadi cepet pules bang Kalau bubu Dengar lagu ini Kan orang beda-beda Usut punya usut Lirik yang digunakan Dalam lagu ini Cukup misterius Karena beberapa kata Dalam lagu tersebut Seolah mengungkapkan Sudut pandang dari Makhluk halus Yang ingin bermain Petak kumpet Dengan manusia Seolah-olah yang Nyanyi si setannya itu Kayak sedang mencari Tadi kita ya Hingga semakin Ke akhir lagu Maka hantu tersebut Diceritakan Semakin dekat Dekat Sangat dekat Dengan orang yang Bersembunyi Nah Gak bakal bisa Lepas kan Usut punya usut Hantu itu terus berkata Bahwa Dia akan selalu tahu Gerak-gerik orang Yang sedang bersembunyi Bahkan Suara langkah kaki Detak jantung Sampai nafas Kamupun Dia bisa tahu Si hantu itu bisa Merasakannya Kalau udah gitu Percuma kan Kamu sembunyi pun Pasti dia akan tahu Ya selesai ya Iya Pasrah aja Karena hantu itu Bukanlah hantu yang bodoh Dia sangat pintar Mencari manusia Yang bersembunyi itu Nah di bagian ini Kita akan mengulik-mulik Tentang liriknya Lagu dingdong Atau Hide and sing Tapi ya maaf-maaf Kita nanti Gak usah nyanyiin ya Takutnya Terjadi sesuatu Gitu kan Gak lucu Tapi kita yakin Pasti kalian semua Udah pernah denger sih Kita bacanya Itu aja ya Baca biasa ya Gak usah kita nada-nada Untung gak hujan ya Nah berikut ini adalah Penggalan lirik lagu Ding Dong Atau hide and seek Yang konon memiliki Unsur horror tersendiri Bagi siapapun yang Menyanyikannya Atau mendengarkannya Ding Dong Ku datang padamu Bukalah pintu Tak mungkin sembunyi dariku Ding Dong Ku datang padamu Bukalah pintu Kau tak bisa lari dariku Dari balik jendela Ku tatap arat wajahmu Kau diam membeku Ku datang mendekatimu Ding Dong Ku datang padamu Ding Dong Ku datang padamu Siapkah kamu Lari dan sembunyi dariku Ding Dong Menuju arahmu Cepatlah lari Larilah dan cepat sembunyi Ini di bagian akhir liriknya Ding Dong Kau ketemu Ding Dong Telah kutemukan dirimu Ding Dong Telah kutemukan dirimu Ding Dong Aku yang menang Waduh setannya tuh yang menang Ding Dong Karena aku yang menang Ding Dong Ikutlah Denganku Waduh Maksudnya tau ini Iya Ini kita seolah-olah jadi setannya ya Yang menemukan orang yang sembunyi Wow Usut punya usut Di setiap lirik-liriknya itu tadi Ada makna tersendiri Kita artikan Perbagian-perbagiannya Yang kita bacakan tadi ya Dilirik lagian Si Dilirik lagian Dilirik lagu bagian pertama Menceritakan Kedatangan Sang hantu Sosok itu datang dari luar Dan mencoba masuk ke dalam rumah Dengan memberitahu si korban Untuk membukakan pintu Untuknya Si hantu Kemudian lanjut ke lirik yang berikutnya tadi Lirik selanjutnya menjelaskan dengan jelas Bahwa Sosok hantu itu Mengawasi korban Dari luar jendela Hantu itu mencoba untuk Menakuti si korban Dengan cara Terus menatap wajahnya Sehingga Si korban akan sangat ketakutan Dan lari Bersembunyi Semakin si korban ketakutan Maka si hantu ini akan Semakin nekat Untuk menakut Nakutinya Makanya jangan takut ya Gimana gak takut banget Nah lanjut lagi ke lirik Di bagian ketiga Dan ini sangat-sangat creepy Menakutkan Gitu lah pokoknya Disini dijelaskan Kemana pun kita sembunyi Maka si hantu itu akan tetap Bisa menemukan kita Mustahil ya Kalau kita sembunyi Gak akan ada artinya Hal ini juga dibuktikan Ketika bermain Hitori Kakurenbo Rata-rata orang yang Memainkan Hitori Kakurenbo Mereka akan kalah Bahkan Hantu akan mudah Menemukan kita Di lirik bagian terakhir Disini dijelaskan Bahwa si hantu Akan menemukan Dimana Sang korban Bersembunyi Karena Lagu ini Diadopsi dari Permainan Hitori Kakurenbo Atau Petak 4 Hide and Seek Maka dari permainan ini Ada sebuah Perjanjian Perjanjiannya adalah Jika si hantu yang menang Maka manusia itu Harus ikut Dengan si hantu Harus mau diajak Ke alamnya Seru Iya Dan kita bakalan kalah Gak ada kemungkinan untuk menang Percuma Ini kan bikin Hit and Seek Hit and Seek Kalau si hantunya tahu Buat apa? Ini siapa sih yang bikin Tapi bukannya Kalau hantu itu Bisa tahu kita ya? Gak Bahkan kita ceritakan pun Mereka kan bisa mendekat Kita gak usah main-main begini pun Di belakang situ Lagi dengerin kita gini kan Atau Bahkan di depan Nontonin kita Tapi yang pasti mereka Kerasa Kalau kita omongin Usut punya usut Diceritakan Sesuai isi lirik Yang ada pada lagu ini Bahwa ada Sesosok mahluk Banyak orang yang menganggap Kalau sosok ini adalah Hantu perempuan Yang mana hantu ini Ingin datang Bermain petak umpet Dengan manusia Jika dalam permainan itu Si manusia ditemukan Dan kalah Ponon si hantu itu Akan menyeret manusia itu Masuk ke dalam Dunia hantu Atau dimensi mereka Seolah-olah Ingin bergantian Dikunjungi Ke kediamannya Seperti si hantu Yang mengunjungi Rumah manusia Oh dia mau gantian ya Ayo sini Kamu gantian Ya main ke rumahku Ini dirumahnya kesepian Sekarangnya rata-rata Itu kan gitu Kesepian Ya kali Masa pengambakan pocong Rame-rame Meri toh Ayo kebanyakan Tapi kebanyakan pocong kan Mesti satu 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 Tunggu Nggak sedikit orang Yang meyakini bahwa Kisah ini Berasal dari Kisah nyata Dan menjadi sebuah Urban legend Atau cerita Yang menakutkan Bagi anak muda Terutama di Jepan Konon Udah banyak berita Yang beredar Bahwa setelah bermain Permainan Petak umpet Hitori Kakurenbo Seseorang akan hilang Dengan misterius Simpaksir ya Iya simpaksir Namanya juga urban legend Usut punya usut Hingga kini Kisah tersebut Masih sering diperbincangkan Terlepas dari nyata Atau enggak Bahkan banyak juga Konten creator di Indonesia Terutama yang horror-horror Membuat konten Atau video Bermain Hitori Kakurenbo Karena permainan ini Dianggap Memiliki nilai horror Yang menarik Yang bagus Menarik lagi Bisa ya Bisa ini Asalkan enggak halu ya Harus real ya Jangan mengadah-ngadah Nah oke guys Itu dia tadi Penjelasan kita Mengenai Misteri lagu Ding Dong Yang ada dalam Permainan Hitori Kakurenbo Atau petak umpet Hide and seek Dari negara Jepang Merupakan sebuah lagu Yang bagi sebagian orang itu Menyeramkan Dan sebagiannya lagi Enak bang Buat tidur Jadi nyenyak Semua kembali pada diri kita Masing-masing Toh ini cuma Urban legend ya Simpang siur ya Iya sih Aku Aku Kucing guys Tapi gimana menurut kalian sendiri Mengenai lagu Ding Dong ini Apakah kalian mungkin Pernah memainkan Permainan petak umpet Dari Jepang tersebut Tapi mungkin ada Di antara kalian Cuma memutar lagunya doang Tapi terjadi sesuatu Tulis aja di bawah Gak mungkin lah Nah mungkin gitu aja guys Perjumpaan kita pada Zona Horror kali ini Jika kalian suka video ini Please klik like Share Subscribe Klik icon loncengnya Biar kalau kita upload video terbaru Itu langsung masuk ke notif kalian Follow juga Instagram kita Dan ingat Mungkin aja ketika kalian menonton video ini Sendirian Hantu lagu Ding Dong itu tadi Bisa aja mengawasi Di belakang kalian Atau bahkan Ikut menonton video ini Di samping kalian Kurang lebihnya Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Perbuatan Dan juga informasi Terima kasih Sampai jumpa di video kita Yang selanjutnya Jangan lupa juga Tonton video kita Yang ada di samping Support kita terus Agar kita semangat Untuk membuat video-video Yang lebih creepy lagi Untuk kalian semua Klik juga yang ada di bawah Dan mungkin Jika kalian ada Ide-ide urban legend Yang creepy lainnya lagi Kalian langsung aja Kirimkan ke DM Instagram kita At Barsilizor Atau langsung Comment di bawah Ini efek Tomboran kering Jadi ngomongnya Kepleset-pleset ya Terima kasih udah Menonton video ini See you in the next video Dan bye